oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kita akan menjawab ya pertanyaan dari teman kita ya bahwa disini ada salah satu pertanyaan dari teman kita dimana bang saya baru kena ban lagi setiap buat akun selalu kena ban walaupun video ori giliran gak kena ban saldo gak bisa cair apakah ngaruh gara-gara satu akun kena ban permanen jadi gak bisa buat akun di hp ini lagi nah jadi ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa dampak ketika akun kita terkena pelanggaran di bagian tiktok shop affiliate program ya jadi ada 3 dampak ya untuk yang paling ya paling signifikan teman-teman ya ketika untuk akun kita terkena pelanggaran yang pertama ya bisa jadi untuk komisi itu bisa dibekukan ketika kita terkena pelanggaran 24 poin kemudian akun kita gak bisa direkomendasikan ya kemudian dampak yang paling mungkin mengecewakan juga buat kita ketika masih memiliki akun dalam satu hp ya jadi ketika kita masih memiliki satu akun dalam satu hp itu juga akan terkena dampaknya teman-teman karena ya pelanggaran di satu akun ketika kita memiliki misalkan kita memiliki tiga akun ya satu akun terkena pelanggaran yang sudah daftar di tiktok affiliate program ya terkena pelanggaran 24 poin maka yang dua akun ini yang mungkin belum daftar di tiktok affiliate program itu juga akan terkena dampaknya ya jadi ini yang mungkin menjadi perhatian ya bahwa untuk tiktok ini semakin ketat ya jadi tiktok ini semakin ketat makanya saya sarankan buat teman-teman ketika memang serius ya untuk menjadi kreator di tiktok affiliate karena memang sudah banyak yang membagikan tentang penghasilannya jadi sebenarnya ada peluangnya selagi ada fitur monetisasinya ada penggunanya ada marketnya itu sebenarnya kita bisa berpeluang mendapatkan penghasilan ya bisa kita kerjakan dari rumah khusus buat pelajar ataupun ibu-ibu rumah tangga ini bisa menjadi ya lahan ya buat kita walaupun hanya bermudakan hp saja nah tetapi tentu dengan seiringnya untuk tiktok ini itu tetap ada pembaruan untuk aplikasinya dimana ya tiktok ini mengharapkan agar untuk para pengguna di tiktok ini merasa tetap aman ya dan itu dampaknya juga ketika kita menggunakan sebuah konten yang menggunakan foto ataupun bahkan hanya menampilkan foto untuk produknya itu bisa berisiko pelanggaran ya jadi yang diharapkan dari tiktok intinya kita memiliki sebuah sampel jadi intinya adalah seperti itu ya mungkin ya keterbatasan kita sebagai kreator tiktok affiliate mungkin memang yang paling susah adalah di bagian dari sampel ya tetapi gak masalah ketika kita ada produk di rumah yang mungkin produknya sama dengan di tiktok affiliate itu bisa kita ya bisa kita jadikan untuk sampel modal awal pertama dan nanti setelah kita mendapatkan komisi maka ya kita bisa sisihkanlah 30% penghasilan dari komisi kita untuk membeli sebuah produk untuk kita pasarkan melalui tiktok affiliate program ini jadi kita bisa menggunakan fitur live streaming ataupun menggunakan fitur video membagikan produknya ya untuk di tiktok affiliate program ini dan sebenarnya ini juga bisa menjadi peluang kita ataupun batu loncatan kita ya karena sudah banyak yang membuktikan ya termasuk juga kita sudah tahu Bang Hendra Setio itu sudah penghasilannya juga sudah besar dari tiktok affiliate program ini ya jadi ini ya menjadi motivasi kita bahwa sebenarnya kita juga bisa ya tetapi disini juga ada aturan ya dari tiktok yang mungkin memang harus kita hindari ya agar untuk akun kita itu tetap aman dan sebenarnya ketika ada yang berkomentar tentang pelanggaran sebenarnya saya juga merasa ya kecewa teman-teman ya karena sebenarnya sudah saya jelaskan di video pertama ya itu tentang apa sih yang tidak diperbolehkan untuk di tiktok affiliate ini ya memang tujuan utama saya ya memang saya fokusnya di bagian dari mungkin sistem kerja dari tiktok affiliate ya bukan berfokus pada penghasilan mungkin kalau berfokus pada penghasilan itu ada yang lebih senior ya mungkin ya teman-teman bisa tahu lah ya mentor kita ya ini adalah Bang Hendra Setio mungkin sudah membagikan untuk penghasilannya dan itu ya bisa menjadi motivasi buat kita ya sebenarnya ada peluangnya untuk di tiktok affiliate ini dan saya juga fokusnya di bagian dari hal-hal untuk di video kita yang menurut syarat untuk tiktok affiliate program ya jadi bukan untuk di bagian penghasilan kalau di bagian penghasilan saya juga belum memiliki banyak penghasilan dari tiktok affiliate tetapi dari sini ya ini ada beberapa sedikit penghasilan saya yang mungkin nanti bisa saya perlihatkan buat teman-teman semua ya nah intinya sebenarnya saya juga merasa ya gimana ya teman-teman karena sudah saya bahas di video awal bahwa memang untuk tiktok ini ada lagi bersih-bersih ya karena memang untuk video-video yang memang nggak ada sampelnya itu bisa beresiko apalagi kategori elektronik kategori kosmetik ketika hanya menggunakan foto produknya itu sangat beresiko sekali mungkin nggak hari ini bisa jadi besok lusa ataupun di bulan selanjutnya itu bisa terkena karena kita kan semakin berbanyak video ya jadi kita nggak tahu untuk konten mana yang mungkin akan berdampak ya jadi karena di tiktok update ini ada juga yang namanya adalah konten dengan produk yang tidak relevan ya nah jadi seperti itu oke jadi sebagai referensi saja disini juga ada sih sedikit penghasilan saya jadi nggak nggak besar juga tetapi kalau menurut saya ini juga besar ya nah disini kita masuk di bagian pusat afliasi kita masuk ke bagian akun tiktok kita masuk di bagian penghasilan kita masuk di bagian pusat afliasi seperti ini nah ini hanya membuktikan saja bahwa disini ya ada marketnya ada monetisasi nya ini ada peluang buat kita sebagai kreator video di tiktok update jadi disini ada 970.000 untuk penghasilan komisi saya dan kalau pribadi saya ini sudah luar biasa besar kemudian ada 132 produk terjual teman-teman ya jadi seperti itu nah ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja ya yang terpenting adalah teman-teman ketika yakin ya untuk menjadi kreator di tiktok affiliate ini satu saja kuncinya utamakan reputasi akun karena di tiktok kita hanya diberi kesempatan 24 poin dan itu pun akan berkurang ketika video kita terkena pelanggaran itu bisa jadi 1 kali pelanggaran 8 poin 2 kali pelanggaran bisa jadi 12 poin ataupun bisa jadi lebih ya itu untuk poin itu nggak terhitung ketika memang 24 poin habis ya dampaknya ya akun kita tidak bisa memasarkan tiktok affiliate program bisa jadi yang kedua komisi dibekukan kemudian yang ketiga tidak direkomendasikan dan yang terakhir adalah dampaknya yang paling signifikan adalah akun kita yang lain dalam satu hp itu akan terkena pelanggaran nah untuk membuktikannya disini nanti ya kita bisa masuk ke google chrome kemudian nanti teman-teman bisa masuk di bagian panduan komunitas tiktok di bagian integritas dan keaslian nah disini sudah jelas teman-teman ya disebutkan bahwa disini ketika untuk akun kita ini melakukan pelanggaran ya perilaku yang mungkin ya karena menggunakan foto ini bisa jadi konten yang mungkin terindikasi sebuah penipuan karena kita tidak menunjukkan untuk produknya hanya gambarnya saja bahkan suara nggak ada ya untuk membangun komunitas online yang terpercaya penting untuk memastikan bahwa perilaku dan identitas akun di tiktok selalu asli dan juga jujur ya jadi kami tidak mengizinkan perilaku akun yang mungkin melibatkan yang menyesatkan ataupun hal-hal lain nah jika kita cek di bagian bawah jika kami mendapati anda telah terlibat dalam perilaku seperti ini kami memblokir akun tersebut dan mungkin juga akun alternatif yang masih digunakan atau akun baru yang dibuat ya jadi intinya disini juga dari tiktok ya itu ya memberitahukan bahwa dampaknya dari akun kita terkena pelanggaran ya di satu akun pertama itu bisa berdampak di akun kita yang lain selagi masih satu IP HP kita ya nah jadi solusinya gimana ya gimana lagi teman-teman solusinya ya mungkin kita harus menggunakan smartphone baru dan membuat akun yang baru tanpa tergabung ke akun yang sudah terkena pelanggaran tadi nah tetapi disini perlu teman-teman ketahui ya kegiatan memperbanyak followers ya kemudian ada peningkatan yang signifikan untuk followers kita dalam jangka misalkan satu minggu atau dua minggu yaitu kegiatan interaksi yang mungkin tidak valid ya itu juga bisa berdampak akun kita tidak bisa daftar di tiktok affiliate program ya karena terus di tiktok affiliate ini ya di tiktok ini bisa melihat untuk perkembangan pengikut kita yang tidak wajar jadi ya memang harus kita real ya untuk pengikut kita itu memang harus asli ini memang karena konten kita bukan karena kita ikut-ikut misalkan yang melongkoin seperti itu mungkin kita satu hari pun bisa 1000 followers teman-teman ya Nah itu dampaknya apa dampaknya ya akun kita susah daftar di tiktok affiliate program dan itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya cek saja di playlist saya itu sudah saya bahas semua makinnya harapan saya disini teman-teman jangan jangan sampai ternyata pelanggaran ketika memang untuk akun kita itu bertujuan untuk jangka panjang untuk kedepannya Nah terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati